Hal yang sama yang dimiliki oleh semua orang adalah waktu. Kita semua punya berat badan yang berbeda, tinggi badan yang berbeda, warna kulit kita berbeda, tingkat ekonomi kita berbeda, suku atau budaya kita berbeda, namun ada satu hal yang sama-sama kita miliki, yaitu waktu. Mengapa waktu begitu penting? Menjadi seperti apa kita tergantung bagaimana kita menggunakan waktu kita. Seorang miliarder yang tinggal di istana mewah dan seorang pengemis yang tinggal di kolong jembatan sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Orang tua, anak muda, berkulit gelap, berkulit terang sama-sama diberi waktu yang setara setiap hari. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita tidak bisa hentikan detik, menit, atau jam. Kita tidak bisa hentikan waktu, tapi kita bisa kontrol penggunaannya. Apa yang kamu lakukan dengan waktu, menentukan jadi seperti apa dirimu. Waktu adalah kehidupan. Jika kita menyianyikan waktu, berarti kita menyianyikan kehidupan. Ingat, waktu hidup kita itu terbatas. Menurut data, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah 70 tahun. Jika usiamu 20 tahun sekarang, berarti masih ada 50 tahun lagi. Jika usiamu 35 tahun, kamu sudah ada di setengah usia harapan hidupmu. Jika usiamu 50 tahun, berarti ada 20 tahun lagi. Jangan hanya cek usiamu, cek usia orang tuamu. Jika mereka sudah 60 tahun, berarti harapannya tinggal 10 tahun lagi. Kau mau tunggu apa lagi? Orang tuamu menunggu dirimu sukses dan menjadi kebanggaan mereka. Jangan sampai terlambat. Sekuntum bunga yang kamu berikan kepada orang tuamu saat ini, jauh lebih berharga dibanding satu truk bunga di tempat peristirahatan terakhir mereka. Bahagiakan mereka. Buang semua alasanmu. Buang semua kemalasanmu. Buang semua penundaanmu. Berjanjilah pada dirimu sendiri, bahwa tahun ini, saya akan melakukan lebih banyak hal lagi, lebih fokus lagi, lebih produktif lagi, lebih ekselen lagi, sehingga orang di luar sana terpana tak mengira bahwa pencapaian 5 tahun bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun saja. Jangan tunggu waktu yang tepat. Jangan tunggu segala sesuatu sempurna. Mulailah sekarang juga. Jangan sesali masa lalumu yang telah lewat. Jadikan itu pelajaran dan fokuslah ke depan. Ingat, masa depanmu tidak sama dengan masa lalumu. Masa depanmu jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih hebat. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus berlari di jalurmu sendiri, karena tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Miliki target yang jelas apa yang ingin kamu raih satu tahun ini. Satu bulan ini, satu minggu ini, bahkan satu hari ini. Action setiap hari, evaluasi setiap hari, dan tingkatkan kualitas diri setiap hari. Maksimalkan penggunaan waktumu, sehingga dirimu di masa depan akan bangga dengan apa yang kamu lakukan sekarang.